Mas, perusahaan bus itu berkembang dilihatnya setelah berapa bulan? Kau selama berapa bulan? 10 tahun Kalau gue pribadi ya, soalnya berkaca dari pengalaman gue Dan apa yang gue lihat di lapangan Perusahaan itu bisa dikatakan survive, berkembang Kalau dia lewat dari 10 tahun dan masih grow Lewat dari 10 tahun, masih grow Lewat 20 tahun masih grow, luar biasa banget Ajaib, luar biasa Kalau masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun masih masa pendidikan Belum, belum ketemu PR yang paling berat Ada mas yang pagi 25 tahun, ALS dia Yang bilang gak ada sih ya Kan gue bilang hebat banget, dia salah satunya Faktor kegagalan dalam perusahaan transportasi itu apa? Ya, gak bisa terusin roda operasional perusahaan Di saat perusahaan, armada-armadanya, moda-modanya, investasinya Sudah membutuhkan permajaan Biasanya di situ Karena habis itu PR-nya bukan beli armada barunya Tapi ketika armada-armada itu udah purna Dia sanggup gue nge-remajain Tuh PR-nya di situ Bukan waktu belinya Kalau ada perusahaan baru, beli bis baru ya Cuma kayak anak TK baru masuk sekolah Bisnis barunya itu kan punya waktu Punya masa aktif Punya penyusutan aset juga Di saat dia udah membutuhkan permajaan Dia punya duit gak buat nge-remajain bis? Selama ini usahanya, finansialnya sehat juga Kalau dia terbiasa gali lubang-tutup lubang Usahanya gak ada Gak ada hasilnya lah Cuma buat jaga gengsi doang Ya selesai dia berarti Apa modal dia buat permajaan? Drenor Anjar buat misi kosongan ada persiapan nambah armada Kan kita banyak armada yang kemarin beli second-second yang dirombak Targetnya kan ada 31 unit tuh Sebelum lebaran, insya Allah 31 unit itu kan jadi Termasuk Makanya udah mulai persiapan nambahin kru dari sekarang Apalagi betul-betul tahun baru Pasti banyak operasional yang meningkat Jadi udah mulai ngetokin kru Mas Ari dan Yanto kemarin nekrosin bayar apa enggak Digratisin sama Mas Gimas Gak boleh bayar Mas Rian gimana cara mengetahui calon driver punya rasa memiliki dan legalitas pada internet berusaha bersatu terbitur gimana caranya? Kalau orang-orang kayak aku Sekadar kepekaan hatinya beda Karena dari kecil udah biasa ngurusin orang Udah biasa kumpul sama ribuan orang Jadi kalau aku berhadapan sama orang Pasti kepekaan hatinya beda Jadi itu ilmu yang gak bisa diajarin Aku dari cara ngeliat orang gerak aja aku udah tahu Orang duduk gimana dia duduk Gestur mukanya Kelihatan semua insya Allah Next, Ari dari Antok, Olem sama SDG Udah, udah kak usulin kemarin sama Sayuti sama Harry Mereka lagi lukum momentum aja Sub indo by broth3rmax